Intro Hai Prims, GWP Menyapa News kembali menyapa kamu. Kolaborasi PT. Kaltim Prima Call dalam mendukung program pemerintah, khususnya di bidang kesehatan, kini terus berlanjut. Kerjasama yang terjalin bersama Dinas Kesehatan, PPTI Kutai Timur dan Kader PMO TB Wilayah Teluk Lingga dalam mensosialisasikan penyakit TBC terlaksana di lingkungan mahasiswa yaitu Kampus Tipper Sangata Kutai Timur. Dinas Kesehatan melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Muhammad Yusuf menyampaikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan ini, yang mana dari target pemerintah dalam menurunkan dan mengendalikan persentase penyakit TBC ini, yang mana memang harus dimulai dengan sosialisasi ke masyarakat agar bisa terus teredukasi tentang penyakit menular yang satu ini. Kami dalam rangka eliminasi TB, kita berbagai macam kegiatan yang kita lakukan. Salah satunya, kita kerjasama dengan PPTI Kebupaten, di tingkat kecamatan juga ada, ada desa ada juga, kader TB, kader PMO, yang tentunya juga bekerjasama semua dengan PT KPC, dan Pena Bulu juga ada ya. Dalam rangka semuanya kita ingin, saat ini kita lakukan adalah sosialisasi. Sosialisasi harapan kita ini, semakin banyak orang paham, semakin banyak orang mengerti tentang TB, tentu kita ingin mencari sebanyak-banyaknya. Kita temukan, kemudian kita obati, sehingga nanti eliminasi, atau kita menurunkan pada tahun 2030. Itu target pemerintah. Target pemerintah ini ada tiga, ATM kita sebut, AID, TB, dan malaria. Nah, salah satunya pada saat ini adalah, kita mensosialisasi kan TB di TIPER. Kami terima kasih banyak, TIPER menyiapkan tempat, dengan adik-adik kita, yang memang siktifitas agademisi ini, memang luar biasa. Kita perlu membekali beliau, dan bisa juga menyampaikan, terutama untuk dirinya, bagaimana kita mencegah penyakit TB, yang saat ini berat sekali untuk mengendalikannya. Gimana Indonesia saat ini adalah urutan kedua, tertinggi kasus penyakit TB di dunia, setelah India dan China. Dan kita selalu ranking itu tidak pernah turun. Nah, mudah-mudahan dengan kita meningkatkan solisasi pemahaman kepada tengah masyarakat, sehingga masyarakat bisa mencegah penyakit TB. Akhirnya, derajat kesehatan masyarakat, akal kasus TB juga bisa ditekan, dihilangkan. Di kesempatan yang sama, Sekretaris PPTI Kutai Timur, Artati Najadalman, juga mengatakan bahwa kegiatan ini, rutin terlaksana, dengan dukungan dari berbagai pihak. Dari kegiatan sosialisasi yang terlaksana, di lingkungan kampus TIPER, mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmunya ke masyarakat, sehingga TBC bisa dicegah, diatasi, dan tereliminasi di tahun 2023. Kita melihat, memang kegiatan ini kan rutin, diadakan oleh kadar PMOTB. Kami bekerja sama dengan Binas Kesehatan, dengan PPTI, dari pihak KPC. Nah, untuk setiap wilayah, memang ini kegiatan rutin, setiap sebulan dua kali. Nah, semoga saja, bisa bermanfaat untuk mahasiswa pada hari ini ya. Karena ini mahasiswa, mudah-mudahan nanti, bisa mengaplikasikan ilmunya ke masyarakat, sehingga TBC ini bisa dicegah, bisa teratasi, dan bisa kita teriluminasi tahun 2023. 2023.